Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita yang mengeparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Dimana Barbaruni Ali Parlimen Muar Syed Sadik Syed Abdul Rahman Selepas meninggalkan Dewan yang belum tamat Memanggil sidang media Untuk menyelar kerajaan Sebagai NATO Kerajaan yang dia baru tinggalkan beberapa hari yang lalu Ali Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula Dalam gaya kebiasaannya Sebagai seorang pakar istilah jargon Politik telah menangani kerajaan Sebagai pengamal pokbera politik Kedua-dua mereka Pernah duduk bersama dan berasingan dalam kerajaan Wan Faisal adalah mantan pegawai khas Kepada Syed Sadik Sewaktu dia menjadi Menteri di Kementerian Belia dan Sukhan Pasca langkah syaraton Wan Faisal sendiri dilantik Sebagai timbalan Menteri di KBS Selepas menikam belakang Syed Sadik Syed Abdul Rahman Buat Syed Sadik pula yang menggelar kerajaan ini sebagai NATO Atas tiga perkara Soal peruntukan buat pembangkang Pengistirahan harta anggota kabinet Dan pengguguran kes rasuah Ini semua perkara yang sudahpun diperjelaskan menerusi banyak situasi yang berbeza Di luar dan dalam parlimen Dalam soal pengistirahan harta pula Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak Januari telah menyatakan Ketegasan beliau dan mengkritik amalan pengistirahan Sedia ada sebagai sandiwara atau gimmick Dengan seterusnya mengarahkan agar mekanisme Yang lebih telus dan menyeluruh disiapkan Bukan sekadar istihar Tanpa format yang khususnya Tidak sekadar kenyataan media Ia disepekati menerusi mesyuarat jawatan kuasa khas kabinet Mengenai anti rasuah Siri ke-17 Bilangan 1 tahun 2023 Yang dipengursikan sendiri oleh Anwar Ibrahim pada Julai lalu Dua perkara lain pula Pengguguran kes mahkamah Yang tentu sekali yakin Merujuk kepada kes timbalan menteri Yaitu Ahmad Zahid Hamidi Berbanding kes ahli parlimen Pago Yaitu Muhyiddin Yassin Telah dijawab dalam Dewan Parlimen Pada hari ini secara terperinci Oleh Azalina Utman Said Atas kapasiti dirinya Sebagai menteri yang menjaga undang-undang Dan reformasi institusi Ditanya dengan komitmen kerajaan pada hari ini Untuk memisahkan Kuasa Peguam Negara dan Pendak Waraya Malah isu pelepasan tanpa pembebasan Di NAA Ahmad Zahid Hamidi juga Telah dibawa kepada perhatian Jawatan kuasa pilihan khas parlimen Selain bakal dijawab sendiri oleh Anwar Di dalam Dewan Rakyat Di masa yang sama juga Dalam soal peruntukan buat pembangkang Sudah berulang kali dalam Dewan diingatkan Untuk memberi dan memulakan rundingan bersama kerajaan Dalam soal tersebut Langkah yang sama juga dibuat oleh Pakatan Harapan Dalam penggal yang lalu Namun sehingga masa kini masih belum disambut Dan hanya berulang kali digunakan sebagai modal Untuk bercakar dalam persidangan Dewan Rakyat Dan kemungkinan juga sebagai modal untuk membohongi rakyat Di kawasan masing-masing seolah-olah kerajaan ini zalim Tertanya juga bagaimana dengan peruntukan di Muar Yang sempat berada dalam blok kerajaan Sudah habis dibelanjakan ataupun belum Soal NATO Eloklah presiden muda itu Dan jangan hanya cerminkan kepada perkara yang ikut seleranya Cerminkan juga kepada dasar-dasar kebajikan rakyat Yang dikemukakan Menurusi bulanjawan 2023 Yang lepas dan inisiatif yang sedang berjalan Dalam menoktahkan kemiskinan Tegar Menyelesaikan masalah dan keperluan asas rakyat Termasuk sekolah dan fasiliti kesihatan Bekalan air bersih Pemulihan ekonomi pasca pandemik Dan transisi tenaga yang bakar bermula kelam Buat ketua pemuda bersatu pula Entah dari mana datang idea politik Tong Babi Yang dinyatakan beliau baru-baru ini Sedangkan kawasannya sendiri di Macang Adalah salah sebuah kawasan yang turut menerima Peruntukan besar yang mencecah 1.44 bilion buat negeri Kelantan Dalam bentuk infrastruktur asas termasuk jalan raya Dan jambatan belum lagi dikira sekali dengan Komitmen penyelesaian isu bekalan air Yang turut mencecah bilion ringgit Tertanya juga adakah politik Tong Babi ini Turut mengambil kira berapa banyak juga Tong minyak masak yang dimiliki oleh Anak pemimpin perikatan nasional Adam Adli Abdul Halim adalah Ali Parlimen Hang Tuajaya, Melaka Dia juga adalah ketua pemuda AMK PKR Dan merangkap timbalan menteri beliah dan sukan Sekian info ringkas dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal semua Bye bye